Ribuan umat muslim di Amerika menggelar buka puasa serta sholat terawih di Times Square, New York pada Sabtu 2 April 2022. Melansir dari media SI, buka puasa dan sholat terawih itu menjadi yang pertama kali dilakukan di Times Square dan menjadi viral di media sosial. Ada pun tujuan dari diadakannya acara sholat berjamaah terawih itu, agar orang-orang non-muslim dapat terbantu belajar mengenai Islam. Terlebih, dengan terjadinya beberapa serangan, membuat Islam dipandang sebagai agama yang tidak ramah. SQ yang menyelenggarakan acara tersebut menyebutkan sebanyak 1.200 orang menghadiri ibadah sholat terawih di Times Square tersebut. Potret umat Islam Amerika yang melakukan sholat terawih di Times Square ini pun viral di media sosial. Aksi sholat terawih di depan Times Square ini pun berhasil mendapat perhatian banyak netizen. Banyak dari mereka yang memberikan tanggapan soal foto-foto yang beredar, baik yang pro maupun kontra. Silaturahmi, satu hari itu digelar untuk menandai awal Ramadan. Sekitar 1,5 ribu makanan dibagikan kepada para peserta dan orang-orang di sekitar. Malik yawmiddin, iyaka nakbudu, iyaka nasta'im. Ihhdina assirata al-mustaqim. Sirata al-lazina namta alayhim. Al-lazina namta al-lazina namta alayhim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih telah menonton